Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini saya akan membagikan resep pizami tonton video selanjutnya ya, terima kasih Assalamualaikum teman-teman kali ini saya akan membuat pizami bahan-bahannya 1 bungkus mie instan goreng 1 butir telur keju mozzarella secukupnya saus secukupnya sendok dan mangkuk kemudian air secukupnya langkah pertama masak air sampai panas masukkan mie masak sampai matang seperti pada umumnya tunggu matang jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman setelah matang tiriskan tahap kedua telur dan bumbu mie dijadikan satu kocok telur dan bumbu mie sampai merata lalu masukkan mie yang sudah kita masak tadi aduk kembali sampai tercampur merata bagi teman-teman yang suka pedas teman-teman boleh menambahkan cabai atau sejenis boncap ya kemudian siapkan wajan dan saya menggunakan 2 sendok makan minyak tunggu panas setelah panas mie siap di goreng masukkan mie ke dalam wajan yang berisi minyak panas dan sedikit diratakan ya teman-teman jangan lupa untuk dibalik pelan-pelan ya nanti dia rusak tips gunakan api kecil agar pizza mie ini matangnya merata setelah matang beri keju dan saus opsional ya kawan-kawan boleh tidak digunakan sesuai selera jadi ini dia hasilnya masak asal jadi masalah rasa pasti enak ya karena dia terbuat dari mie dan telur ini adalah pizza mie ala rasidawati jangan lupa teman-teman boleh mencoba sesuai kreasi teman-teman ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati